Hai cofrens, pada soal ini kita diminta untuk membuat diagram batang dari data kegiatan ekstra kurikuler SD Nusantara berikut. Nah disini kita bisa lihat bahwa untuk bola voli ada 15 siswa, bola basket 20 siswa, tenis meja 18 siswa, pramuka ada 25 siswa. Nah dari data ini menyatakan bahwa banyaknya siswa yang mengikuti suatu kegiatan ekstra kurikuler. Seperti itu. Jadi untuk membuat diagram batangnya, yang pertama kita buat dua sumbu terlebih dahulu. Sumbuman datar ini menyatakan kegiatan ekstra kurikuler, kemudian sumbu tegaknya itu menyatakan banyak siswa. Oke saya kira jelas ya cofrens, karena data yang tersedia ini menyatakan hubungan antara kegiatan ekstra kurikuler dengan banyak siswa. Seperti itu. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menuliskan setiap kegiatan ekstra kurikuler pada sumbu mendatarnya. Disini kita punya bola voli, bola basket, tenis meja, dan pramuka. Oke. Selanjutnya pada sumbu tegaknya kita tuliskan angka yang menunjukkan banyak siswa. Nah tentunya angkanya itu kita mulai dari angka 0. Oke. Nah selanjutnya boleh disini kita tuliskan angka 10. Karena pada data yang tersedia itu banyak siswanya semua lebih dari 10. Ini untuk menyesuaikan tinggi dari sumbu tegak yang kita punya. Nah kemudian setelah 10 ini boleh kita tuliskan selanjutnya berkelipatan 2. Jadi setelah 10 ada 12, kemudian 14, setelah itu 16, dan seterusnya. Kemudian pada rentang angka 0 sampai 10 disini kita berikan garis bergerigi. Artinya ada beberapa angka yang telah kita lewati antara 0 sampai 10. Seperti itu ya ko friends. Selanjutnya kita akan gambarkan batang untuk setiap kegiatan ekstra kurikulernya. Nah tinggi batang yang kita gambarkan itu disesuaikan dengan banyak siswa. Seperti itu. Nah yang pertama kita akan gambarkan batang untuk kegiatan ekstra kurikuler bola voli. Perhatikan banyak siswa untuk bola voli. Disini kita dapat banyak siswanya adalah 15. Jadi tinggi batangnya itu sampai pada angka 15. Nah perhatikan angka pada sumbu tegaknya. Disini tidak terdapat angka 15. Namun kita bisa lihat bahwa angka 15 itu terletak di antara 14 dan 16. Oke saya kira jelas ya ko friends. 14 baru 15 baru 16. Oke karena tepat berada di antara 14 dan 16. Maka letaknya itu tepat di tengah. Seperti ini. Jadi tinggi batang untuk kegiatan ekstra kurikuler bola voli itu 15. Nah tingginya berada di antara 14 dan 16. Oke saya kira jelas ya ko friends. Nah selanjutnya kita akan gambarkan batang untuk bola basket. Nah perhatikan bola basket. Banyak siswanya ada 20 siswa. Jadi tinggi batangnya itu disini ya ko friends. Menunjukkan angka 20 siswa pada sumbu tegaknya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk batang kegiatan ekstra kurikuler tenis meja. Nah kita bisa lihat banyak siswanya adalah 18. Jadi tingginya ada di 18. Seperti ini. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah pramuka. Nah kita akan gambarkan batangnya. Nah perhatikan banyak siswa yang menyukai pramuka. Itu ada 25. Jadi tinggi batang untuk kegiatan ekstra kurikuler pramuka itu adalah 25. Nah 25 itu terletak di antara 24 dan 26. Oke ko friends. Nah jadi tingginya seperti ini. Nah inilah diagram batang yang sesuai dengan data kegiatan ekstra kurikuler SD Nusantara. Kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya ko friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.